Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Model matematika adalah representasi dari sebuah sistem, proses, atau hubungan yang disederhanakan Pada tingkatnya, yang paling dasar manajemen sains berfokus pada model bersamaan dan reproduktasi sejenisnya dari kenyataan Pendekatan manajemen sains Secara ringkas, manajemen sains melakukan pendekatan dengan langkah-langkah sebagai berikut Satu, observasi, mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang dialami, organisasi atau perusahaan agar masalah tersebut dapat dikendali dan bisa diantisipasi sebelumnya Yang kedua, yaitu mendefinisikan masalah Masalah harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan jelas Visi dan misi perusahaan akan sangat membantu dengan mengetahui masalah yang sedang terjadi Yang ketiga, yaitu konstruksi model Suatu pemodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat merupakan penyajian lingkas untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi Yang keempat, yaitu menentukan solusi Solusi dari pembuatan model yang sudah dijalankan pemecahan masalah bisa dilakukan dengan program linear Atau metode grafis, simplex, transportasi, penugasan, dan lain-lain Stochastic, probi, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya Atau seperti simulasi, peramalan, persediaan, analisis sirarki, dan lain-lainnya Yang kelima, yaitu pelaksanaan Pelaksanaan nyata dari model yang sudah dikembangkan atau pemecahan dari masalah Yang dihasilkan oleh model yang telah dikembangkan melalui perhitungan untuk mendapatkan solusi Pada kalanya, satu model manajemen sains tidak memungkinkan mendapatkan solusi optimal Maka, harus dilakukan pemodelan yang lainnya agar benar-benar mendapatkan hasil optimal Ini yang dapat saya sampaikan atau keempatkan Dan see you next time Sampai jumpa